Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar rapat paripurna ketiga dalam rangka penyampaian tanggapan Bupati Tanjung Jabnung Barat atas pemandangan umum fraksi DPRD, serta penetapan panitia khusus DPRD terhadap peran perda tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023-2043. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat, Abdullah, di ruang rapat paripurna gedung DPRD Tanjung Jabung Barat. Dua, penetapan panitia khusus DPRD terhadap pemeriksaan rancangan peraturan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang rencana keturunan wilayah RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023-2043. Dengan resmi saya rupa. Sementara itu Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Hairan, menyampaikan apresiasi atas penyampaian pandangan umum fraksi DPRD tentang RTRW Tanjung Jabung Barat tahun 2023-2043 dalam penyusunan RTRW harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Karena pada dasarnya hubungan kemitraan pemerintah daerah dan DPRD memang harus dilanirasi oleh setelah bersamaan yang diisi dengan saling pengertian, saling memahami, dan rasa tanggung jawab. Sejarah menghal tersebut, kami sangat menyambut baik terhadap pernyataan-pernyataan dalam pandang umum fraksi-fraksi yang intinya sepakat itu membahas lebih lanjut dan berda yang telah kita sampaikan. Saudara pimpinan dan para luta Dewan yang hormat, hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk memberikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD sebagai berikut yang diajukan oleh pemerintah daerah. Hal-hal yang belum jelas dan memerlukan pembahasan, terutama beberapa permesalahan yang belum sedang langsung dijawab. Mari kita diskusikan pada tiga pembahasan berikutnya. Sekretaris Dewan membacakan surat pembentukan panitia khusus dalam pembentukan alat kelengkapan Dewan terkait rancangan peraturan daerah tentang tata ruang RT RW Tanjung Jabung Barat. Panitia khusus bagaimana dipasuk pada di TUM 1 mempunyai tugas sebagai berikut. Satu, membahas rancangan peraturan daerah dan melakukan pendalaman serta melakukan uji kelayakan. Dua, melakukan tunjuan kerja dalam rangka koordinasi, konsultasi, guna mencari bahan masukan, perbandingan sebagai rekenesi terhadap rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas. Tiga, merumuskan hasil kerja penelitian khusus terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk disampaikan dalam rapat peribunan DPRT Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Empat, segala pihak yang ditimpulkan akibat peraturan keputusan ini ditubankan pada anggaran pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2023. Anggota DPRD Tanjung Barat, Deddy Hadi ditunjuk menjadi Ketua Pansus Alat Kelengkapan Dewan terkait rancangan peraturan daerah tentang tata ruang RT, RW Tanjung Jabung Barat tahun 2023 hingga 2043. Pada prinsipnya, entah pemerintah...